Halo semuanya, nama aku Selin Natali Selijana, kelasku 1 Bimas Sakti, dan sekolahku di Aja Sudarsopurwa Kortok. Saat ini aku mau cerita tentang hari-hari belajarku di rumah karena penyebaran virus corona. Selin, emang apa itu virus corona Selin? Virus corona itu bahasa latinnya, berarti dia mahkota, karena bentuknya seperti mahkota, tapi dia enggak cantik. Seperti mahkota prinsen, dia bahaya lho Mi. Oh bahaya, memangnya apa bahaya virus corona Selin? Kalau virus corona itu masuk ke paru-paru, dia bisa merusakkan tubuh kita. Kita jadi jemak, batu, dan bersin. Lama-lama susak nafas, tolong susak nafas. Bagaimana orang bisa tertular virus corona Selin? Waktu orang pacikan ludah, bisa membuat orang lain tertular virus corona. Karena virus corona ada di air ludah. Virus corona juga bisa menempel ke benda-benda yang ada di dekat orang sakit ketika ia bersin dan batuk. Kalau orang sehat, memagang benda itu dan tangannya masuk ke mulut. Maka virus itu bisa masuk ke paru-paru dan orang itu bisa sakit lho. Cara mencegahnya memakai masker. Makin kita kan mengelakai sabun. Diam di rumah, jangan main keluar. Berdoa untuk orang-orang yang bekerja untuk menghentikan penyebaran virus corona. Berdoa untuk dokter dan perawat yang terus bekerja. Merawat pasien corona. Mengapa harus belajar di rumah? Aku belajar di rumah biar tidak tertular virus corona. Di rumah aku aman dan bisa belajar dengan baik. Bagaimana rasanya belajar di rumah, Selin? Aku rindu sama ibu guru dan teman-temanku di sekolah. Tapi aku harus belajar di rumah dulu. Aku belajar ditemani mami dan papa. Belajar di rumah banyak makanan. Selain belajar di sekolah, kegiatanmu... Nasi makan kucing. Nasi makan ikan. Nasi makan logok. Membantu papa. Dan alhamdulillah. Itulah pengalaman aku. Belajar di rumah karena menyebaran virus corona. Bagaimana denganmu? Time for watching. Bye.